Hai penggemar Setia Ayu Ting Ting, balik lagi di Kim Lia Channel. Channel yang menyajikan berita-berita terbaru terpercaya dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Gegara hal ini, Ayu Ting Ting tuai cibiran netizen saat kasih surprise untuk sosok ini. Nama Ayu Rosmalina atau yang lebih akrab disapa dengan Ayu Ting Ting ini memang tak pernah lepas dari sorotan publik. Kehidupan pribadinya selalu menjadi topik hangat yang sering diperbincangkan. Tak ayal jika nama biduan asal Depok tersebut sering terdengar. Baru-baru ini, biduan cantik asal Depok tersebut kembali tuai cibiran usai kasih surprise untuk sosok ini. Siapakah dia? Hubungan Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting dikabarkan renggang setelah keduanya tak satu proyek. Selain itu, rumor perselingkuhan mereka juga memicu dugaan tak lagi berteman. Namun meski sudah tak lagi satu proyek, Raffi ternyata memperlihatkan sikap tak terduga soal Ayu. Awalnya, Raffi berkunjung ke rumah Empok Alpa untuk melihat-lihat bagian dalam tempat tinggal sang artis. Di saat melewati suatu barang, Raffi mendadak diberitahu oleh Empok Alpa soal fakta tak terduga. Rupanya Ayu dulunya pernah memberi hadiah mewah berupa kulkas ukuran besar. Muih lemari esnya bagus, kata Irfan Hakim. Oh ini, kata Raffi terdiam sejenak. Dari Ayu Ting Ting, kata Empok Alpa. Ayu Ting Ting kasih kulkas. Tanya Raffi sambil terkagum-kagum sembari menepuk kulkas tersebut. Iya, kata Empok Alpa. Hebat, ujar Raffi. Hebat, iya Ayu Ting Ting, kata Irfan. Ucapan Raffi itu tak urung jadi bahan obrolan netter. Rupanya sebagian khawatir jika Ayu kembali dikaitkan dengan Raffi. Awas nanti netizen hujat Ayu Ting Ting lagi karena Raffi sebut namanya, nanti dikira netizen ada apa, kata netter. Dia bilang hebat ke kak Ayu cuma kasih pujian ke kak Ayu karena kasih kulkas ke Empok Alpa. Gak apa-apa kalau itu daripada candaan gak jelas tentang kak Ayu iya tuh dihujat, seru netter. Justru karena udah gak ada apa-apa makanya berani sebut, tutur yang lainnya. Sebelumnya, publik mengira Ayu dan Raffi renggang karena isu perselingkuhan. Dugaan itu menguat karena Nagita Slavina seolah enggak bertegur sapa jika satu acara dengan Ayu. Saat ditanya soal isu itu, Ayu terkesan muak. Jangan tanya saya mulu, tanya langsung Raffi sama Gigi, seru Ayu. Saya sih biasa ngadepin kayak begini. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jadi emang gak ada apa-apa. Saya, Gigi, Raffi tuh udah pernah makan bareng juga. Kita ada bisnis bareng. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax